Setelah libur sekali di Australia, lagu kebangsaan Belanda kembali bergema di GP Jepang kemarin Usai Max Verstappen comeback ke podium tertinggi dengan kemenangan yang ia raih di sirkuit Suzuka Sesuai prediksi semua orang, Verstappen melampiaskan kekesalannya saat harus DNF di Australia Dengan performa yang dominan di Jepang Start dari pole position, balapan Verstappen tergolong mulu sejak start sampai finish Dimana ia finish dengan meraih poin sempurna 26 poin Dengan tambahan fastest lap di akhir race Ini adalah kemenangan ketiganya secara beruntun dalam 3 edisi GP Jepang sejak musim 2022 Akhir pekan Red Bull makin lengkap Karena mereka mempersembahkan finish 1 dan 2 di balapan kandang Honda selaku pabrikan mesin Sergio Perez tampil sangat solid sejak kualifikasi sampai balapan Untuk pastikan podium runner-up ketiganya musim ini Di kualifikasi saja ia cuma terpaut 0,066 detik dari rekan setimnya itu Penampilan Ceko ini jelas memperkuat posisinya di Red Bull yang sedang digonjang ganjing Dengan penampilan Carlos Sainz yang luar biasa di awal 2024 Sainz sendiri kemarin meski start dari posisi keempat Tapi pembalap Spanyol itu bisa finish di podium ketiga di akhir balapan Untuk koleksi podium ketiganya dari 4 balapan pembuka musim ini Performanya juga sangat solid Dengan memaksimalkan strategi golong dari Ferrari Untuk kunci posisi podium terakhir di Suzuka Walaupun tidak bisa memberikan perlawanan ke Verstappen seperti di Australia Tapi Ferrari di Suzuka harus diakui tampil sangat keren Mereka sempat kocar kacir di sesi kualifikasi Dimana Sainz dan Charles Leclerc cuma bisa start dari posisi keempat dan keedelapan Karakteristik sirkuit Suzuka yang secara general memang kurang cocok dengan SF24 Serta suhu yang relatif dingin Membuat kedua pembalapnya kesulitan untuk mengoptimalkan temerah turban Sektor ketiga yang harusnya menjadi titik terkuat Ferrari Namun mereka malah kehilangan banyak waktu di sana Terutama di Sainz terakhir Dimana Sainz dan Leclerc bisa lebih lambat 0,2 detik Dari Red Bull serta McLaren Meski keteteran di kualifikasi Ferrari menyimpan sesuatu di mobil mereka Ketika sesi FV3 Simulasi long run mereka adalah yang terbaik Dan bahkan bisa mengungguli Red Bull Senjata rahasia itulah yang kemudian dimanfaatkan Ferrari Untuk bisa melompati McLaren Apalagi suhu track saat balapan juga lebih panas Daripada hari-hari sebelumnya Ferrari lagi-lagi menampilkan permainan strategi yang apik dan jitu Terutama strategi yang diterapkan ke Charles Leclerc Dimana dia bisa mengeksekusi strategi satu kali pit stop yang sempurna Leclerc mampu memakai ban medium selama 25 putaran Dan ketika masuk pit Dia bisa tetap keluar di depan Lando Norris Andai saja pembalap Monaco itu tidak melebar saat exit tikungan Degner Mungkin posisinya di akhir balapan bisa lebih bagus Dalam perebutan podium ketiga dengan Sainz Carlos Sainz sendiri juga diberikan strategi yang jitu oleh Ferrari Dengan masuk pit belakangan Demi memberikannya keunggulan dari segi usia ban Atau tayar offset Sainz memaksimalkan itu dengan sangat baik Terutama di akhir balapan Dimana dia bisa menyalip Norris dan Leclerc Untuk kunci podium ketiga Berbeda dari Ferrari McLaren malah lagi-lagi salah langkah Dengan strateginya sendiri Lando Norris kembali jadi korban dari ragu-ragunya McLaren Terhadap strategi yang mereka pilih Dan ia harus merelakan podiumnya secara cuma-cuma ke Ferrari Alih-alih fokus ke perlawanan Yang diberikan oleh Ferrari McLaren malah fokus ke Mercedes Yang jelas-jelas jauh dibawa mereka Dan secara track position Norris masih unggul Di scene keduanya yang baru berjalan 15 putaran dengan Bunhard McLaren malah menyuruh Norris untuk masuk pit Guna berjaga-jaga dari undercut George Russell Hal itu harus dibayar mahal oleh McLaren Karena Norris malah masuk pit bersamaan dengan Leclerc yang ada di depannya Dan harus kehilangan peluang untuk naik podium Karena pembalap Ferrari itu lakukan satu kali pit stop Padahal kalaupun dia kena undercut Russell Ia bisa menyalipnya dengan mudah setelah pit nanti Karena perbedaan ban serta perbedaan performa Ini artinya 3 balapan beruntun Lando Norris Kacau karena kesalahan strategi timnya sendiri Di Saudi dan Australia Norris stay out terlalu lama Lalu di Suzuka dia malah pit stop terlalu cepat Norris sendiri mengaku tidak begitu mempermasalahkan strategi Yang membuatnya gagal meraih podium Pembalap Inggris itu lebih mempertanyakan kelemahan McLaren Yang belum bisa diperbaiki oleh McLaren Yaitu di seputaran drag mobil yang besar Dan keseimbangan di tikungan lambat Kedua aspek itu dinilai Norris jadi penghambat terbesar McLaren Dan menyebabkannya tertinggal dari Ferrari yang ia klaim Memiliki paket mobil yang lebih cepat daripada timnya Beralih ke tim lain Di belakang Norris ada Fernando Alonso Yang mampu finish di posisi ke-6 Aston Martin meluncurkan upgrade besar-besaran Dari bentuk sidepot Yang semakin mirip Red Bull RB19 Dan floor serta diffuser Untuk meningkatkan performa mobil AMR24 Walaupun masih jauh dari harapan Tapi ini adalah hasil terbaik yang bisa diraih oleh Alonso Mengingat strateginya kurang begitu ideal Di awal balapan Dengan stay out terlalu lama dengan Bansov Hal itu menyebabkan posisi Alonso Saat mendekati Akires kurang begitu ideal Dimana ia dikejar oleh Oscar Piastri dan Russell Pembalap 42 tahun itu Kemudian menggunakan taktik yang dipakai oleh Carlos Sainz Di Singapura 2023 Dengan melambatkan laju mobilnya Untuk berikan Piastri di RS gratisan Untuk bisa menahan Russell Alonso memang berhasil mempertahankan posisinya Dengan strategi tersebut Tapi tidak dengan Piastri Meski sudah diberi di RS gratisan Sayangnya Piastri malam lebar di sikian terakhir Dan membuka ruang bagi Russell untuk menyalipnya 2 lap Sebelum bubaran untuk kunci finish di posisi ke-7 Secara overall Mercedes lagi-lagi tampil mengecewakan Sepanjang GP Jepang Dengan strategi mereka yang ragu-ragu dan bimbang Sudah capek-capek berkorban posisi Dan rela disali pembalap lain dengan mudah Demi strategi 1x pit stop Tapi rencana itu malah batal Dan mereka kembali masuk pit di akhir balapan Lewis Hamilton punya potensi bagus Untuk tetap stay di 6 besar Namun setelah masuk pit Dia malah melorot finish di posisi ke-9 Sementara itu Yuki Tsunoda Selaku pembalap akamsi atau tuan rumah Sukses rai poin Dengan finish di posisi 10 di Suzuka Tsunoda menjadi pembalap Jepang pertama Dalam 12 tahun terakhir Yang berhasil koleksi poin Di balapan kandangnya Setelah terakhir kali diraih oleh Kamui Kobayashi Pada tahun 2012 silam Meski sempat tercecer ke urutan 12 Bahkan sampai terjun ke posisi 15 Berkat strategi serta kecepatan pit stop Dari kru Racing Bulls Membuat Tsunoda bisa kembali Ke persaingan perebutan poin 10 besar Pembalap 23 tahun tersebut Melakukan banyak manuver yang cantik Dari sisi luar tikungan es Sektor pertama Sayangnya prestasi Tsunoda Lagi-lagi tak bisa diikuti oleh rekan timnya Daniel Ricciardo Yang alami insiden di lap pembuka Dengan Alex Albon Ricciardo yang terlalu fokus Dengan pergerakan lanserol Selepas tikungan kedua Tidak melihat keberadaan Albon Di sisi kanannya Dan berujung kontak Kedua pembalap tersebut Meluncur menghantam tembok Dan memicu red flag Di lap pertama Karena kerusakan yang ada Di tembok pembatas cukup parah Serta harus diperbaiki Crash Ricciardo dan Albon ini Termasuk Racing Insiden Karena terjadi saat start Yang berlangsung chaos Serta fokus Ricciardo Yang teralihkan ke stroll Untuk mempertahankan racing lainnya Apesnya ada Albon di situ Dan terjadilah insiden Di antara keduanya Ricciardo lagi-lagi Harus memperpanjang catatannya Yang belum mendapatkan Poin musim ini Sementara Albon Kembali memaksa Tim Williams Untuk lembur Karena mereka harus Memperbaiki Sasis mobilnya Yang rusak Usai insiden itu Overall Balapan GP Jepang Berlangsung cukup seru Dengan adu strategi Yang diberikan sepanjang race Karena degradasi ban yang tinggi Serta perbedaan performa ban Yang cukup terasa Di setiap stinnya Apalagi GP Jepang kemarin Berlangsung bertepatan Dengan musim semi Dengan bunga sakura Bermekaran di sekitaran sirkuit Yang membuat Tontonan F1 Semakin syahdu Jadi menurut kalian Momen menarik apa Yang terjadi Di GP Jepang Siang kemarin Tulis di komentar Dan jangan lupa Beri like dan subscribe Untuk konten F1 lainnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.